oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di bersama saya di channel kreatif kita ini oke langsung aja di video kali ini saya akan membuat konten tutorial lagi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya kontennya apa kalian pasti tahu karena saya sudah memberikan judulnya di narap ya di tadi yaitu adalah ide kreatif dari batu baterai bekas apakah anda punya batu baterai bekas nah kalian wajib menonton video ini karena sangat bermanfaat sekali bisa membuat baterai bekas kita ini menjadi barang berharga dan sangat bermanfaat sekali kalian pasti punya batu baterai bekas disini saya menggunakan batu baterai jam ya oke langsung saja batikan yang baru kapong jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe nya dan jangan lupa nambah dengan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak tinggal video-video yang menarik dari channel kreatif kita ini karena channel kreatif kita ini itu upload video itu setiap hari oke kita sampai jumpa langsung saja ke videonya oke kawan kreatif semua ini adalah bahan-bahan yang harus anda siapkan iya betul sekali adalah batu baterai bekas ya disinilah saya akan langsung menyukilnya menggunakan sebuah alat penjukil ya nah disini cara membukanya seperti ini ya kalian harus mencari anunya apa itu namanya ganggangan benar sekali ganggangannya batu baterai tersebut supaya mudah dicongkel seperti dalam video nah seperti itu nah kita congkel dari ujung ke ujung sampai membuka melegar seperti itu nah setelah melegar nah setelah melegar disini kita buang batunya dan kita yang digunakan adalah kulitnya saja ya benar ini cuma menggunakan kulit oke kita rapikan dulu menggunakan tang ya nah seperti ini ujung-ujungnya biar tidak melengkung ya harus kenceng oke setelah itu kita tutup-tutupi dengan petil dengan palu kita pukul-pukul seperti itu sampai gepeng sampai gepeng dan menjadi gepeng lah pokoknya oke kita tok-tok-tok seperti itu oke kayaknya cukup sudah rapi dan sudah meniklining ya oke setelah itu kita ke tutorial selanjutnya yaitu adalah mencari kayu ele-elean atau kayu bekas ya saya sudah menyiapkannya ini adalah kayu duel-duelan oke setelah itu kita ukur dulu nah setelah kita ukur lalu kita graji di bagian tengah-tengah kayu tersebut nah oke oke setelah itu kita graji dulu oke digaji oke seperti itu ya kalian pasti tahu cara menggergaji karena kalian semua adalah orang yang pintar dan sangat kreatif tapi jika kalian masih di bawah umur atau masih di bawah umur ya kalian bisa membantu oleh orang tua bisa dibantu oleh orang tua anda semua oke sudah seperti itu ya nah itu sudah di tengah-tengahnya sudah separuh seperti ini dalam videonya oke setelah itu kita lebukkan sebuah panu kulit batunya tersebut ke dalam tengah-tengahnya oke kita ukur dulu dan pas sekali seperti itu oke setelah itu kita rapikan dulunya menggunakan lateng atau sepisau kita serok-sorok sampai halus dan tidak tajam ujung-ujungnya itu fungsinya biar tidak halus ya biar tidak tajam kok tidak halus ya seperti itu nah supaya tidak landep dan tidak mengenai tangan oke selesai langsung saja kita coba lagi masukkan lagi oke nah setelah kita ukur sudah pas sudah mening sudah cleaning ya oke langsung saja kita mengambil sebuah paku ya kita ambil oke dipotong dulu saya lupa oke dipotong dulu kayunya sesuai tangan ukuran kita sesuai tangan ya sesuai tangan kita pasnya seberapa oke ini sangat wah cuil-cuilannya masih lincip kita potong dulu ini sangat berbahaya sekali kita potong oke sudah mening sekali oke langsung saja kita pasang lagi dicoba dulu oke lalu kita gunting ujung-ujungnya biar lincip-lincip ya supaya tajam supaya tajam seperti dalam video kita togli seperti dalam video tersebut supaya ya fungsinya itu biar kuat sekali biar mening sekali biar bagus sekali ya kita potong-potong dari ujung ke ujung sampai membentuk seperti kuku atau seperti apa ya seperti jari alah atau yang lancip-lancip itu atau seperti pengerok ya pengerok pokoknya ini nanti sangat landep sekali oke nah kita untur-untur kita buang yang bagian yang tidak terpakainya membuangnya jangan di tembarang tempat kita kelompokkan di pinggir sini oke langsung saja ke tutorial selanjutnya yaitu adalah mengetok-ngetok lagi dengan palu supaya ujung-ujungnya itu menjadi rata dan tidak merongkol-merongkol ya merongkol-merongkolnya itu biar halus oke setelah itu kita jajal dan masukkan lagi seperti ini oke nah setelah seperti ini kita ambil sebuah paku ini adalah dua paku lalu kita ngecepkan ke sebuah kayu tersebut supaya kulit seng AB2 atau ABC tersebut itu tidak ubah klik-klik ya biar rosok oke langsung kita palu nah kita palu seperti ini hati-hati dalam memalu atau memedel sebuah paku karena bisa menyebabkan tangan kita ini bisa tertutup ya bisa tertutup hati-hati sekali harusnya oke seperti ini kita paskan dulu oke siap-siap-siap kita bukul-bukul lagi oke seperti itu lalu kita ngecepkan lagi yang satunya nah kita petel-petel lagi sebuah paku yang satunya ke dalam satunya kayu samping oke oke setelah itu kita masukkan lebih dalam lagi supaya si kulit batu baterai tersebut itu tidak cepat nah seperti ini ya saya kira anda juga bisa karena anda itu juga pintar jika mau berusaha kita kita luruskan dulu oke diluruskan oke mantap-mantap sekali ya nah setelah video ini nanti saya akan mengasih tahu tutorial percobaan alat-alat tersebutnya oke setelah tersebut nah seperti anu ya seperti pisau cukur ya kalau saya bayangkan oke lalu kita tekuk ke dalam seperti ini nah kita tekuk sedikit saja ke dalam supaya menjadi lebih lebih kece oke nah kita tekuk seperti dalam video tersebut ya nah nanti dikerok-kerokan seperti ini sangat bagus dan efisien sekali oke oke langsung saja kita ke percobaan alatnya disini saya gunakan sebagai alat pemotong atau pembersih rumputnya ya nah kita kerok-kerokan seperti dalam video tersebut ya ini sangat bermanfaat sekali jika rumah anda ditumbuhi oleh rumput-rumput yang nakal dan nungul-nungul oke seperti itu sangat efisien dan sangat bagus sekali ya kita gunakan sebagai alat pembersih rumput liar di sekitar rumah kita ya nah kita kerok-kerok waduh langsung saja rumputnya itu dilipas oleh si alat yang saya buat tadi kita juga membersihkan lumut-lumut di batu bata ini nah kita bisa gunakan sebagai pembersih rumput oke ini ada rumput lagi saya akan coba waduh langsung dilipas dan habis-habisan ya oke sangat-sangat efisien dan lamah lingkungan ya tidak memerlukan biaya atau nol rupiah ya ini dia suketnya oke saya lumpuhkan dulu nah seperti ini suketnya sudah terkumpul dan sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang rumahnya ditumbuhi oleh rumput-rumput nakal oke alat ini juga bisa digunakan sebagai alat pemotong tanaman ya kita gunakan untuk mencukur sebuah tanaman yang sudah dirembel nah sudah dirembel atau sudah sudah berewoannya seperti ini kita cukur menggunakan alat seperti yang saya buat tadi dan ini sangat efisien dan sangat berfungsi sekali seperti dalam videonya caranya yaitu mengerok-nerokkan seperti dalam video tersebut nah itu yang kuning-kuning itu rontok atau yang jebret-jebret yang dirembel tersebut itu menjadi rata dan rapi dan masih sangat bagus sekali alatnya sangat efisien sekali multifungsi dapat digunakan sebagai alat-alat sembarang sangat efisien sekali nah menjadi percaya kan oke menjadi tidak dirembel oke disini masih dirembel saya benarkan lagi oke itu langsung saja ya daun-daunnya itu seperti seperti apa set yang bergoyang langsung dilipas ya nah sangat lanjut sekali ini bahaya nah tinggal merah bahan terpenang seperti mesin ya oke saya rasa cuma itu saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati